Berawal dari hobi, seorang pria di Aceh sukses meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan dari hasil pembuatan bonsai. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang pria juga sukses meraup cuan jutaan rupiah per bulan dari hasil budidaya ayam jago impor yang ia beli dari Filipina. Wow menarik sekali ini ya, terkata ayam jago juga bisa menghasilkan cuan banyak. Kita simak informasinya berikut ini. Berdengar nama bonsai, mungkin akan membuat pikiran Anda langsung tertuju pada jenis tanaman eksotis berharga fantastis. Tak salah, bonsai memang tanaman hias yang melegenda dengan harga yang tak murah. Seperti bonsai, Kamboja berbentuk manusia dan hewan yang dioleh oleh M. Nasir, warga pidi jaya Aceh ini. Nasir mengolah bonggol bawah dan menyesuaikan adenium bonsai agar bisa mirip seperti yang diinginkan. Dengan keunikannya, harga bonsai ini pun dijual mulai dari 5 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Selain bonsai, berbagai kreasi dari tanaman anggrek juga dibudidaya oleh Nasir. Dari anggrek ungu, putih, merah, dan orange. Anggrek-anggrek cantik ini dijual dengan harga 25 ribu rupiah per batang dewasa. Namun dalam satu pot yang terdiri dari 10 batang anggrek, dijual dengan harga mencapai 250 ribu rupiah. Saya membentuknya kita sesuaikan dengan bonggol bawah adenium. Misalnya, bonggol bawahnya agak membentuk ke siri khas binatang seperti gajah. Maka, bonggol adenium itu kita akan membentuk menjadi seperti gajah. Dan ada juga bonggol adenium itu berbentuk potongan pahak manusia. Dan juga kita akan mengolahnya nanti berbentuk bonsai, berbentuk badan manusia. Tak heran, omset yang didapat oleh Nasir perbulannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!